Persebaya Surabaya, spesialis mengorbitkan pemain-pemain muda dengan memberikan menit bermain. Kali di gelandang sarang muda milik Persebaya Surabaya bernama Tony Firmansyah, mencuri perhatian supporter bonek mania. Tony Firmansyah yang baru saja dipromosikan Persebaya Surabaya dari Akademi, langsung menunjukkan tariknya di Liga 1 2023-2024. Tepatnya di Laga Persebaya Surabaya melawan Tuan Rumah Persisolo yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta pada Sabtu 1 Juli 2023. Tony Firmansyah menjadi pahlawan kemenangan Persebaya Surabaya 3-2 dari Persisolo lewat aksinya. Padahal Tony Firmansyah baru masuk di menit ke-65 menggantikan gelandang asal Singapura yaitu Song Wiyong. Memasuki menit ke-83, Tony Firmansyah melakukan tusukan ke jantung pertahanan Persisolo sebelum akhirnya memberikan umpah silang di mulut gawang. Pemain muda Persisolo, Fakih Maulana, salah mengantisipasi umpan dari Tony Firmansyah hingga bola bersarang di gawangnya sendiri. Berkat peran dari Tony Firmansyah, Persebaya Surabaya bisa membawa pulang 3 poin dari kandang Persisolo. Tony Firmansyah sebelumnya juga pernah merapotkan pertahanan Persisolo. Di Laga Uji Coba Pramusim, Tony Firmansyah menyumbang 1 gol di kemenangan Persebaya Surabaya 4-3 dari Persisolo. Lantas banyak bonek mania yang menyebut Tony Firmansyah sebagai sukesor dari mantan playmaker Persebaya Surabaya yaitu Marcelino Fertinet. Mungkin orang bertanya-tanya, ini tidak pernah dimainkan kok bermain di kompetusi resmi. Kemarin yang di coba, tapi gol ketiga, kan karena kontribusi dia, tegas Adi Santoso. Sudah terpatahkan lagi bahwa pemain itu harus berpengalaman, pengalaman itu perlu, tetapi bagi saya kualitas itu lebih perlu, tambahnya.